Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program toksu yang inspiratif. Ini dia Bincang Sati. Ya pemirsa pernah gak ada ngerasa kayak kalau lagi kerja gitu ya siang hari aduh kok kerasa ngantuk banget. Padahal semalam itu kayaknya tidurnya udah 8 jam deh gitu ya. Udah lelap banget, udah nyenyak banget, udah pokoknya pewe banget gitu ya. Tapi kok siangnya masih ngantuk juga ya. Kenapa? Nah mungkin anda mengalami namanya narkolepsi. Nah mungkin anda belum pernah denger ya apa itu narkolepsi. Nah kita mau bahas nih hari ini seputar narkolepsi. Nah sebelum kita membahas tentang apa itu narkolepsi, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tidur. Kita lihat yang pertama pemirsa. Semua orang butuh tidur 8 jam per hari. Ini sering ya kita denger ya pemirsa ya. Oke tidur itu kita ngomongin dua hal ya. Pertama dari kuantitas, kedua dari kualitas. Nah kalau kualitas ini akan ya subjektif ke setiap orang ya. Nanti akan kita bahas juga gitu ya yang berkualitas itu seperti apa. Tapi yang paling enak hitungannya adalah kalau kita ngomongin kuantitasnya. Nah betul nggak? Kuantitas yang sering kita baca kalau mungkin anda sering ya baca-baca artikel itu antara 7, 8, 9. Kita ambil averagenya di angka 8 jam per hari gitu ya. Nah sebenarnya apakah angka 8 jam per hari ini berlaku valid untuk semua orang. Baik itu dari kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia. Atau sebenarnya agak berbeda ya karena kita sering denger juga nih ada yang bilang bahwasanya lansia itu tidurnya bisa jadi kurang loh dari yang muda gitu ya. Dari mungkin kita muda 8, 9 jam gitu ya. Terus kemudian lansia katanya bisa luar di lansia cuma tidurnya 4 sampai 5 jam sehari. Nah kalau ngomongin kuantitas apakah ini masuk kategori bahwa semua orang butuh 8 jam per hari atau akan beda-beda? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa. Nah ini nih banyak yang suka juga ya. Minum susu hangat supaya cepat tidur. Siapa dari Anda yang kalau malam gitu ya, aduh susah banget tidurnya gitu ya. Akhirnya salah satu jalan, mungkin ini juga sering kalau Anda browsing di internet gitu ya, googling. Gimana sih caranya gitu ya, tanya sama Mbah Google gitu ya. Gimana caranya supaya bisa tidur dengan cepat gitu dan lelap dan nyenyak. Salah satunya adalah dengan terapi minum susu hangat. Nah gak ngerti sih maksudnya ada hubungannya kah antara si susu hangat ini atau kandungan dari susunya atau sebenarnya dari terapi yang kita rasakan atau efek gitu ya dari si hangat airnya gitu ya. Nah yang membuat kita jadi lebih cooling down, lebih calm gitu ya. Lebih relax sehingga mudah untuk mengantarkan kita ngantuk dan tidur. Nanti akan kita bahasnya adakah hubungannya antara susu hangat dengan biar cepat tidur gitu ya. Oke kita lanjut ya ketiga pemirsa. Tidur siang buat sulit tidur malam. Nah ini sering banget ya, gak ngerti sih nanti kita juga akan bahas nih hubungan antara tidur siang dan juga tidur malam. Banyak yang bilang gini, eh kalau tidur siang itu jangan lama-lama, 30 menit aja, 15 sampai 30 menit gitu ya. Karena apa? Karena kalau kelamaan, satu katanya bisa pusing gitu ya. Terus kedua, kalau kamu tidur siangnya kelamaan, itu bisa mengganggu tidur malam kamu. Maksudnya tidur, eh maksudnya ganggu gimana nih? Ganggu dalam artian karena udah banyak waktu tidur ya, merem di siang hari. So otomatis ketika malam, itu kita masih lumayan fresh, lumayan terjaga. Sehingga akhirnya kita sulit untuk tidur malam yang mungkin, mungkin ya orang jadi insomnia gitu. Jadi malah akhirnya yang niatnya untuk membalance, untuk menyeimbangkan antara tidur siang dan tidur malam, malah tidur malamnya terganggu. Tapi sebenarnya ada hubungan gak sih? Itu fakta atau mitos antara si tidur siang dan tidur malam, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Mimpi tak terjadi setiap tidur. Nah ini ya, sering kali ketika ditanya, eh tadi malam kamu tidur ngimpi apa gitu? Aku gak ngimpi tuh gitu. Nah, ini-ini yang terjadi. Sebenarnya mimpi itu apakah selalu terjadi atau tidak di setiap tidur gitu ya? Ada yang bilang mimpi itu selalu terjadi kok, cuma masalahnya kenapa kita gak inget di pagi hari. Kita ada yang sering inget gitu ya, kalau, Oh, sebenarnya aku mimpi A, B, C gitu. Tapi ada juga, aku gak mimpi. Nah, sebenarnya gak mimpi itu, emang beneran gak mimpi atau karena kita terlalu nyenyak tidurnya gitu ya? Atau justru kebalikannya gitu. Ada gangguan-gangguan yang akhirnya membuat tidur kita gak nyaman, dan akhirnya kita tidak bisa mengingat bahwa kita mengalami mimpi di tidur kita. Nanti akan kita bahas ya, sebenarnya mimpi itu bakal terjadi di setiap tidur atau enggak? Oke, kita lanjut yang terakhir, pemirsa. Mengantuk di siang hari akibat kurang tidur di malam hari. Nah, ini reverse ya. Ini kebalikan dari yang tadi nih, antara tidur jam dan juga tidur malam. Mengantuk di siang hari, ini tandanya adalah tidur malamnya kita kurang. Nah, lagi-lagi kita ngomongin dua faktor ya, kualitas dan kuantitas gitu ya. Nah, kalau kurang, ya kurang dalam artian jam gitu ya, mungkin kurang dari tujuh jam atau lapan jam atau sembilan jam gitu. Atau juga dari kualitas, kan ada yang namanya deep sleep juga ya gitu ya. Sehingga bisa membuat kita itu menjadi, even if kita gak harus ngabisin tujuh sampai delapan jam, tapi kalau tidur kita berkualitas katanya itu bagus. Tapi sebenarnya kalau siang kita ngantuk mulu, ya gak tau sih itu maksudnya normal, gak ngantuk di siang hari gitu. Apalagi abis makan siang itu kan ya, capek kerja, makan siang kenyang, kena AC di kantor, itu kan it's easy for us to fall asleep gitu ya. Mudah banget untuk gitu ya tidur. Tapi nanti akan kita bahas ya, apakah tidur siang hari, ngantuk di siang hari ini ada efek dari kurangnya kualitas ataupun kuantitas tidur di malam hari. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar tidur. Dan kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mitos fakta seputar tidur. Nah untuk membahasnya nih, ini fakta atau mitos belaka, udah ya gak usah dijelasin lagi ya pemirsa ya. Siapa lagi yang mau ngebahas seputar tidur ya. Kayaknya kalau di Indonesia ngomongin tentang kesehatan tidur, kayaknya this is the only one doctor yang harus jadi recommend ya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari rumah sakit mitra keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas, ketemu lagi kita, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Oke, ini udah agak lama ya dok, ya kita gak ngobrol ya. Ini seputar tidur, pertiduran gitu. Oke, dok kita mau bahas sebelum ngomongin narkolepsi ya, kita mau bahas dulu mitos, fakta seputar tidur yang umum terjadi, yang sering kita dengar dan kita harus luruskan. Yang pertama adalah katanya orang itu harus 8 jam per hari tidurnya. Ini mitos atau fakta nih dok? Fakta. Oke. Jadi kebutuhan tidur manusia, dewasa itu sebenarnya, kebutuhan tidur manusia itu sebenarnya adalah 7 sampai 9 jam. Ya, orang dewasa. Nah, kalau anak-anak ya tentu lebih banyak lagi butuh tidurnya. Nah, cuma ya kita pukul rata memang rata-rata kita anggap sebagai 8 jam sehari. Tapi banyak orang juga kan yang berpandangan, ah yang penting kualitas aja, durasinya gak penting. Hmm, nanti dulu. Nanti dulu, dokter Andreas dulu nanti dulu. Durasi penting, kualitas penting, semua penting. Kalau kualitas aja durasinya kurang, ya tetap ngantuk. Ya kan? Kalau durasinya udah cukup terus masih ngantuk, ya berarti ada yang kurang dengan kualitasnya. Begitu. Hmm, oke. Dok, tadi kan dokter Andreas menyebutkan, anak-anak bisa jadi lebih banyak kan waktunya. Nah, ini kalau dibalik nih ya, kayak kita tahu lah ya, bayi anak-anak itu sering tidur ya gitu. Tapi kalau untuk lansia nih dok, ini juga mau dikonfirmasi nih. Kan biasa lansia itu, kalau punya omah-opah di rumah pasti relate banget deh. Di rumah itu, omah-opah itu bahkan bisa sampai jam 12, jam 1 itu belum tidur. Dan mereka selalu berkila atau sering kita baca artikel, kan memang kalau lansia itu waktu tidurnya berkurang, gak harus 8 jam juga sehari. Nah, itu gimana tuh dok? Sebenarnya, kebutuhan tidurnya masih sama. Masih minimum 7 jam. Tapi sayangnya memang kemampuan tidurnya sudah jauh berkurang. Di mana tahapan tidur ringannya lebih banyak, kemudian juga suka terpotong-potong bangun, entah harus ke belakang, entah ya hanya terbangun, seperti itu. Jadi total tidurnya paling 5 jam, 6 jam. Makanya orang tua kita, kita lihat sering juga ada yang siang-siang jadi tidur, lagi nonton TV, ketiduran, lagi apa ketiduran, seperti itu. Oke ya, jadi tetap kebutuhannya sama, 8 jam ya, kurang lebih average-nya rata-ratanya. Tapi mungkin kalau ngomongin lansia, memang ada faktor ya degeneratif, sistem metabolisme, dan segala macam, sehingga membuat kemampuan untuk menidurkan dirinya juga agak berkurang. Menidurkan diri, ya kayak putri tidur. Punya circadian ritem yang agak berbeda juga. Di mana jam 7, jam 8, udah ngantuk, udah tidur. Nah, akibatnya kan tengah malam udah bangun, gak bisa tidur lagi. Betul. Iya, iya, iya. Betul, betul. Ngerasain tuh dok ya, kalau udah tidur dari sore gitu ya, jam 7, jam 8 gitu, tiba-tiba kebangun jam 2, jam 3, udah gitu sulit tidur lagi ya. Oke ya, jadi tetep aja ya, kebutuhannya 8 jam per hari. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah, ini juga nih, banyak orang yang punya solusi ya, alternatif untuk biar cepat tidur, itu minum susu hangat. Nah, ini sebenarnya ada hubungan gak sih dok, antara susu atau hangatnya air dengan, supaya cepat tidur, atau dari, karena sugesti aja sih sebenarnya gitu. Gini, untuk tidur sebenarnya syaratnya adalah, ya satu ada ngantuk, ya gak? Nah, kalau ngantuk, ya itu kan, kalau udah jamnya ngantuk, orang pasti akan ngantuk. Jadi gak usah dicari-cari sebenarnya. Nah, cuma yang kedua ini rasa nyaman. Ya, jadi kita perlu ngantuk, kita perlu rasa nyaman. Nah, sekarang, minum susu hangat bener gak? Ya tergantung. Kalau yang suka minum susu, minum susu malem-malem, aduh, enaknya gitu kan, tidurnya enak. Nah, kalau yang gak doyan minum susu, minum susunya tetep hidung gitu. Ya tetep aja gak bisa tidur. Oke, oke, oke. Jadi, poinnya adalah yang pertama, harus sudah ngantuk, yang kedua nyaman. Nah, nyamannya ini tidak harus dibentuk, atau berasal dari minum susu hangat ya. Karena kalau gak sampai meram-meram gitu, sampai nutup hidung, ya gak gitu juga ya. Malah jadi gak nyaman, malah jadi kayak kesiksa, jadi gak bisa tidur, malah aneh dok ya. Oke, jadi nyamannya itu yang penting. Nah, indikator nyaman setiap orang kan pasti beda-beda ya. Antara lingkungan harus live quiet, atau kemudian lingkungan sekitarnya harus bersih gitu ya. Tidak ada siapa bisa tidur. Karena ada orang juga yang mungkin ingin tidur sendiri ya. Nah, itu banyak indikatornya gitu ya dok ya. Oke, ngantuk dan nyaman. Itu kuncinya ya, biar bisa cepat bobo. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, katanya tidur siang ini bisa mengganggu tidur malam. Jadi agak sulit gitu kalau untuk memenjamkan mata di malam hari gara-gara tidur siang. Ini sebenarnya salah di tidur siangnya, atau salah karena tidur siangnya 4 jam nih? Gitu dong. Tidur siang, ya yang normal itu hanya 2-3 jam saja. Itu pun pada remaja, anak-anak ya. Pada orang dewasa, kemampuan tidur siangnya sudah jauh berkurang. Orang dewasa paling mampu tidur hanya 15 menit, 20 menit. Itu saja. Jadi kalau Anda-Anda yang sudah usia dewasa, pertengahan 30-an atau ke atas ya, yang masih bisa tidur siang 2 jam, 3 jam. Harus kita lihat lagi nih, malamnya tidur cukup nggak? Kemudian ada hypersomnia atau tidak? Ada kantukan berlebih atau tidak? Ya, itu ya terjawab ya pemirsa ya. Apakah tidur siang ini ada efeknya atau nggak ke Anda ya? Kalau Anda tidur siangnya 6 jam, ya iyalah ya. 6 jam loh, hebat loh bisa tidur. Itu pasti bangun-bangun kalau saya 6 jam, bangun-bangun udah sempoyongan itu. Nggak tahu kenapa tidur siang. Sekali-sekali mau tanya deh dok, tidur siang itu kalau agak kelamaan bikin pusing itu kenapa ya? Karena masih kurang, utangnya kebanyakan. Jadi setiap malam misalkan kebutuhan tidur kita tahu 7-9 jam, 8 jam rata-rata. Sedangkan orang tersebut hanya tidur sekitar 5 jam, 6 jam, ini kurang 1 jam, 2 jam setiap malamnya. Akibatnya begitu bisa tidur, ada kesempatan tidur siang, cuma setengah jam bangun ya masih pusing lah, apa segala macam. Karena utangnya udah kebanyakan. Nah, mengatasinya gimana ya? Mulai perbaiki kebiasaan, jadwal, rutinitas tidur malamnya. Oke, oke. Ya berarti masih ada utang ya. Ingat, ini utangnya utang tidur ya, bukan utang pinjol ya. Kalau pinjol sih kayaknya, ya pusingnya kadang-kadang nggak bisa tidur mikirin tagihan ya. Oke, kita lanjut dok. Mimpi tidak terjadi setiap tidur. Nah ini menarik juga. Kan ada orang ditanya, mimpi, kamu semalam Pak, aku mimpi ini. Tapi ada yang bilang, aku nggak mimpi semalam. Nah sebenarnya mimpi ini terjadi setiap tidur atau nggak? Atau gimana tuh? Sebenarnya setiap malam ya, siapapun akan bermimpi 4-6 kali. Wow. Ya, tinggal, bangun, ingat apa nggak? Nah, kalau mimpinya berkesan, pasti ingat. Ya, ketemu mantan gitu kan, atau ketemu setan. Pasti akan ingat. Tapi kalau cuma keseharian yang absurd, yang nggak penting gitu ya, kita bangun nggak ingat. Sama sekali nggak ingat. Itu bener-bener nggak ingat sama sekali ya, dok ya? Iya. Apalagi kalau kita bangunnya jauh dari tahap tidur mimpi. Nah, kalau kita bangun dari masih dekat dengan tahap tidur mimpi, biasanya rasanya, aduh, tadi kayaknya mimpi nih. Tapi mimpi apa ya? Lupa. Tapi kita ingat, tadi mimpi nih. Ya, seperti itu. Tapi kalau bangunnya jauh, ya nggak ingat. Biasanya mimpi itu muncul setelah berapa lama, atau berapa jam kita tidur sih, dok? Atau nggak? Nggak ada batasan? Kira-kira setiap satu setengah jam. Jadi gini, tidur itu kan ada siklusnya. Ada tahap tidur ringan, sedang, dalam, mimpi. Dan naik turun tuh sepanjang malam. Nah, satu siklusnya itu sekitar dua jam. Ya, total satu siklusnya. Nah, satu setengah sampai dua jam sebenarnya. Nah, kalau di depan, awal-awal, yang banyak itu tidur dalam. Nah, menjelang subuh, yang banyak tidur mimpi. Jadi, nah itu yang namanya arsitektur tidur. Ya, mimpi itu yang paling penting buat otak kita. Ya, segala konsentrasi kita, daya ingat kita, stabilitas emosi, skill yang kita latih di siang hari, main piano, main musik, main gitar, atau apapun, ya. Itu semua dibangun pada tahap tidur mimpi. Dan hanya pada tahap tidur mimpi. Jadi, sangat-sangat penting. Nah, itu dia ya. Sudah terjawab ya, pemirsa ya. Oke, dok. Yang terakhir nih, kayaknya kalau ngobrol sama dokter Andres, ini menarik ya, karena tidur gitu ya, mimpi. Semua orang punya mimpi ya. Oke. Dok, yang selanjutnya, mengantuk di siang hari akibat kurang tidur di malam hari. Nah, ini nih. Ini relate banget juga nih ya, dengan tema besar kita juga hari ini. Dan tadi yang sudah sempat kita bahas. Selalu identik, kalau tidur apa, ngantuk di siang hari, pasti ini ngomongin masalah kualitas tidur di malam hari. Nah, kantuk di siang hari, ya kita harus lihat lagi, sekali lagi, malam harinya tidurnya cukup apa enggak. Kalau memang masih kurang ya sudah, berarti esok hari kita harus tambah, harus tambah, sehingga setiap malam kebutuhan tidur kita akan tercukupi. Tapi yang jadi masalah adalah, kalau tidurnya sudah cukup, durasinya sudah 7 jam, ada yang sudah 9 jam, ada yang 10 jam, bangun masih enggak segar, siang masih mengantuk. Gitu. Mau, ada lagi, biasanya orang datang nih dengan, aduh, saya sudah tidur 10 jam, bayangkan, bayangkan, sudah 10 jam gitu malam tidur. Kenapa pagi ngantuk ya? Ya, saya tidur lagi siang, bangun malah tambah, enggak enak. Nah, berarti ada yang salah dengan proses tidurnya. Oke. Gitu. Jadi, kualitas tidur yang buruk ya, itu bukan hanya yang, orang awam bilang banyak tidur-tidur ayam gitu. Kalau tidur-tidur ayam kan masuknya golongannya insomnia. Jadi antar tidur enggak, tidur enggak gitu kan. Nah, kalau yang hypersomnia atau kantuk berlebihan, ya dia sih rasanya tidur aja, pasiennya tidur. Mau berapa jam, cuma pagi masih ngantuk. Siang ngantuk lagi. Oke. Berarti memang bukan ditidurnya, berarti ada masalahnya ya, di situ yang harus diketahui apa nih akar masalahnya ya. Jadi, tidak hanya ngomongin kualitas malam waktu tidurnya gitu ya, tapi ada sesuatu yang harus diketahui ya. Oke, terima kasih dokter Andres. Ini sudah terjawab ya, misalnya faktor seputar tidur. Ini menarik banget ya, kalau ngomongin seputar tidur ya. Ini selalu ditunggu-tunggu terus, ngomongin sama dokter Andres ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya, ngomongin tentang narkolepsi ya dok ya. Oke, Mersa 021-290-32-44, atau DM Instagram kami di atdaefamilis, kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sahati, kita masih membahas seputar tidur ya. Hari ini kita membahas narkolepsi. Apa itu narkolepsi? Nanti kita bahas bersama dengan dokter kita hari ini. 021-290-32-44, atau DM Instagram kami di atdaefamilis, kalau Anda punya pertanyaan, kita masih bersama dengan dokter Andres Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur, ya, kesehatan bobo, di rumah sakit mitra keluarga Kemayoran. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah dimention ya, beberapa tahapan tidur, dan lain sebagainya. Tapi boleh dimention sekali enggak sih dok? Sebenarnya fungsi utama, atau terbesar dari tidur ini, apakah kalau kita sebagai manusia biasa, ya hanya meminjamkan mata dan istirahat. That's it gitu ya. Buat besok pagi bangun lagi, kerja lagi, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi medis, seorang spesialis kesehatan tidur ya dokter Andres, fungsi utama dari tidur ini sebenarnya apa sih dok? Fungsi dari tidur, sebenarnya jujurnya kita enggak tahu. Karena kita enggak bisa meneliti, orang tidur ini manfaatnya apa? Yang bisa kita lakukan adalah, orang kita kurangi tidurnya. Akibatnya apa? Akibatnya, nah itu dia. banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gangguan semua. Kalau di kualitas kehidupan, kita tahu kalau kita mengantuk, kurang tidur gitu ya, udah akibatnya fungsional di siang hari, yang konsentrasinya enggak bagus, kewaspadaannya enggak baik, emosional gitu kan. kemudian refleksnya buruk. Nah ini akan sangat penting untuk keselamatan. Nah kemudian untuk produktivitas, kita perlu konsentrasi, stabilitas emosi. Nah sedangkan untuk kesehatan, begitu kita kurang tidur, nah itu keluhan banyak. Sakit kepala, gula darah naik, kolesterol naik, malah semakin gemuk, daya tahan tubuhnya turun. Semua resiko, kanker resiko, penyakit jantung dan pembuluh darah meningkat. Oke jadi banyak. Jadi gimana-mana. Banyak. Banyak sekali. Banyak ya. Karena dari sesuatu yang kita enggak tahu, fungsi utamanya apa gitu, tidur, menjamin mata, ternyata efeknya banyak ya. Terselamatan gitu ya. Terus ke konsentrasi, dan kesehatan juga itu yang pasti penting. Nah untuk mencapai semua itu, berarti kan butuh tidur yang berkualitas. Nah tapi kan kita tidak semua orang bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, pasti ada gangguan-gangguannya kan. Nah boleh di-mention dulu enggak sih dok, beberapa gangguan kesehatan tidur di luar narkolepsi ya, nanti kita akan bahas narkolepsinya. Yang biasa terjadi ini, gangguan tidur yang biasanya muncul, ini apa aja dok? Gini, kalau penyakit tidur sih ya banyak ya. Di belakang saya ini ada buku-bukunya, kategorinya juga banyak sekali. Nah tetapi, kalau gejalanya, ya kayak gejala itu jadi seperti kayak demam gitu kan, itu baru gejala. Penyakitnya nanti bisa tipes lah, bisa covid lah, atau flu biasa, radang penggorokan, ya enggak. Nah kalau dari gejalanya, yang namanya penyakit tidur, ya paling umum orang taunya adalah insomnia. Enggak bisa tidur, sulit mempertahankan tidur, mudah terbangun, sulit tidur kembali, ya itu insomnia. Kemudian ada yang namanya parasomnia, parasomnia itu gerakan, vokalisasi, verbalisasi yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Yang ngelindur, jalan pada saat tidur, makan saat tidur, sleepwalking, ya itu. Ya kemudian yang terakhir adalah hypersomnia, atau hypersomnia, yang artinya adalah kantuk berlebihan. Ya walaupun tidurnya udah cukup, rasanya udah tidur, karena bangun masih enggak segar. Jadi tiga nih utama gejalanya, nanti penyakitnya macam-macam. Nah kalau narkolepsi itu, masuknya dalam hypersomnia. Oh, hypersomnia. Nah sekalian langsung dijelasin nih dok, narkolepsi ini seperti apa? Mungkin kalau insomnia, segala macam itu sering kita dengar ya, tapi kalau narkolepsi ini, mungkin ada orang yang mengalami, tapi mereka enggak tahu mungkin itu istilahnya narkolepsi. Nah narkolepsi ini apa sebenarnya dok? Nah narkolepsi ini adalah gangguan pada pusat pengatur tidur mimpi. Ya kita tahu secara sains, kita tahu bahwa kekurangan hipokretin. Nah ini adalah sebuah saat yang untuk mengatur proses tidur, ya terutama pada tahap tidur mimpi. Nah kalau kita lihat sejarah sedikit, ya jadi kedokteran tidur ini kan baru mulai di sekitar tahun 1950-an, jadi masih muda sekali. Dan pada waktu itu, Profesor William Dimen, ya pelopornya, beliau ini meneliti soal mimpi. Nah tapi secara tidak sengaja menemukan banyak orang yang ngantukan. Nah jadi penyakit tidur pertama itu adalah narkolepsi. Ya tahun 60-an itu semua populer sekali. Nah orang narkolepsi, orang narkolepsi yang ngantukan itu narkolepsi. Nah tetapi di tahun 70-an baru ketahuan bahwa orang yang ngantukan itu ternyata penyakitnya banyak, nggak cuma narkolepsi saja. Ya ada sleep apnea yang ngorok, ada periodical movement in sleep, dan lain sebagainya. Nah sehingga kalau akibatnya gini nih, di zaman sekarang ya ada dokter-dokter senior yang masih mengatakan bahwa kalau orang ngantukan itu disebut sebagai narkolepsi. Ya padahal belum tentu. Ya orang ngantukan namanya hipersomnia. Nanti perlu pemeriksaan lebih mendalam lagi baru kita bisa diagnosis penyakitnya apa nih. Nah salah satunya narkolepsi. Nah kalau narkolepsi, ngantuknya hebat sekali. Jadi ada 4 gejala khas. Satu ngantuk yang sangat hebat, jadi suatu waktu ngantuk nggak bisa ketahan. Harus duduk sadaran yaudah tidur. Bisa tidur 15 menit. Sudah sadar langsung tidur gitu ya dok ya? Langsung tidur, nggak bisa tahan. Kemudian ada hypnagogic hallucination yang disertai dengan sleep paralysis. Namanya keren. Tapi kalau di Indonesia dikenal dengan erp-erp atau ketindian. Erp-erp-erp-an. Ya tentu saja pada orang normal ini bisa terjadi kalau kurang tidur luar biasa. Nah kalau pada penerita narkolepsi ini sering terjadi. Jadi dia kayak setengah tidur, setengah ngimpi, lihat yang serem-serem gitu kan. Ada kadang juga bukan melihat yang serem. Ada temannya datang lah apa segala gitu. Kayak halusinasi dan dia nggak bisa bergerak. Nah seperti itu. Kayak ketindian gitu ya dok ya? Ya ketindian memang. Ketindian itu adalah tumpang tibi. Ketindian itu sebenarnya adalah tumpang tibi antara terjaga dan tidur mimpi. Jadi gini, tidur mimpi ya kan saya bilang tadi tahap tidur yang paling penting untuk kemampuan otak kita. Sedemikian pentingnya sehingga kalau orang normal nih kurang tidur berapa malam ya ekstrim. Tugas lah kerjaan dan lain sebagainya. Begitu ada kesempatan tidur, nah dia balas dendam. Mimpinya nih rebound banyak, intens gitu kan. Bisa terjadi setengah sadar, setengah mimpi. Ya kan? Kalau setengah sadar, setengah mimpi, lihat orang lain ya tergantung kebudayaan sih. Kalau di negara-negara barat liatnya maling gitu kan, liatnya alien gitu. Kalau di kita kan liatnya yang serem-serem gitu ya. Terus ada di tahap tidur mimpi ini yang khas apa? Kelumpuhan tidur supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti isi mimpi. Badan kan dilumpuhkan. Sehingga setengah sadar, setengah mimpi, lihat yang serem-serem gak bisa gerak. Wah, itu dia. Jadi sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic hallucination. Nah, kalau pada penderitaan narkolepsi, ini sering terjadi. Sering sekali. Bahkan kadang, jarang sih jarang ada yang dalam kondisi terjaga, tiba-tiba dia setengah karena ngantuk gitu ya. Kayak halusinasi tiba-tiba kok liat banyak orang datang gitu. Padahal ini narkolepsi. Dan satu hal lagi yang khas pada narkolepsi adalah namanya katapleksi. Nah, katapleksi ini jadi sleep paralysis, kelumpuhan tidur tapi saat terjaga. yang dipicu oleh emosi yang kuat. Jadi begini, penderitaan narkolepsi ini, kalau dipicu oleh emosi yang kuat gitu ya, bisa marah, sedih, atau gembira, atau lumpuh badannya, lek-lunglai, jatuh. Nah, kalau pada kondisi yang nyaman, enak, ya lanjut tidur. Kalau enggak, ya heboh. Bayangkan, seorang atlet basket gitu ya, SMA, mau nge-shoot, ya kan, di perlombaan nih. Excited kan? Nah, kena serangan katapleksi, kayak orang pingsan, heboh kan. Gitu. Kemudian ada lagi, mau menikah? Iya, gembira, senang gitu kan. Lagi mau take foul? Eh, tau-tau, lek. Terus satu lagi, satu lagi. Ini ada di Youtube. Ini pasiennya profilium demand dulu. Jadi, kalau di Amerika itu kan modelnya ada grup support, grup support gitu ya. Ini ada grup support untuk penderitaan narkolepsi. Nah, ada yang iseng diputerin film komedi gitu kan. Ketawa kan. Blop, jatuh. Eh, yang satu jadi wajib jatuh. Ketawa, blop. Hah? Jadi semua, blop, blop, blop. Ya, kayaknya sih lucu kalau kita lihatnya begini. Tapi bayangkan, ya akan jadi sangat berbahaya kalau berkendara, masak, nah. Aduh, serba ya. Itu orang pikirnya sih serangan jantung kali ya, atau gimana gitu. Sering. Makanya, penderitaan narkolepsi itu di Indonesia sering salah diagnosis. Karena dia dipicu oleh emosi yang kuat. Misal lagi berantem gitu, terus pingsan gitu kan. Kayak orang, ya, sinkop gitu. Atau kayak seorang serangan jantung gitu. Tapi telah diperiksa apa, semua normal. Dirawat dulu. Lagi dirawat, tiba-tiba, juo lari ke bawah. Gitu kan, lari ke bawah di rumah sakit nih. Lari ke bawah, sama satan ditanya, kenapa, ada apa. Eh, tadi teman saya rame, dateng kok, tiba-tiba pada pergi. Saya nyusul. Nah. Kan kayak orang, halu gitu ya dok ya? Halusinasi. Kayak orang halu. Padahal, dia lagi tidur. Kemudian mengalami, ya kayak, rep-rep kayak ketindian itu. Setengah halusinasi gitu kan. Dia liatnya teman-temannya dateng. Terus begitu terjaga, dia excited. Eh, mana nih teman-teman? Dia lari keluar kejar gitu. Oke, oke. Aduh, ini menarik banget ya. Dan ternyata, dan ternyata setelah digali, punya keluar dari keluarganya, wah dia emang ngantukkan orangnya, tidur terus. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur gitu. Kemudian karena dipicu emosi yang kuat, diduga keluarganya bilang, ini cuma sayangnya stresan atau apa gitu ya. Padahal mah, bukan dipicu oleh marah sedih aja. Kalau nonton film lucu juga dia udah leblek. Aduh, bahaya banget ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, di semen berikutnya. Ini sudah harus break dulu, ini menarik banget sebenarnya ya. Aduh, ini pokoknya harus ngobrol cepat-cepat nih nanti sama dokter Andreas ya. Oke pemirsa, 021-290-32-anapak-kakak atau di Instagram kami, di EDAFamily, kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Oke, Anda masih bersama kami di Binyang Sati. Tadi selama break juga kita ngobrol sama dokter Andreas ya. Seru banget ya. Ini seputar tidur. Aduh, ini selama ini kita ngomongin ketindihan, repan-repan ternyata. Hari ini kita mau bahasnya. And it's real. Dan secara medik ini ada ya. Scientifically proven ya. Medically proven ya. Tidak hanya ngomongin, anas yang ngirim kie gitu. Kalau bahasa kita ya, ada yang ngirim gitu. Aduh, udah serem banget juga ya. Tapi harus dibutuhkan secara medis juga gitu ya. 021-290-32-anapak-kakak atau di Instagram kami, di EDAFamily, kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan dokter Andreas Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari rumah sakit mitra keluarga Kemayoran. Dok, kita lanjut lagi. Tapi sebenarnya yang mau ditanyakan, ini apa sih dok? Maksudnya pemicu terbesarnya yang membuat orang menjadi, Anda agak serem ya? Tadi dokter menyebut, orang lagi ketawa-tawa gitu ya. Dan itu paralysis ya. Maksudnya dia lumpuh gitu kan. Dia sadar, tapi dia nggak bisa menggerak. Karena gue tak badan aja. Sama kayak ketindihan kan sebetulnya. Maksudnya pemicunya atau apa gitu. Karena orang kayak serangan jantung kan, karena jantungnya mungkin ada berhenti mendadak, atau ada pembuluh darahnya, atau apa orang struk gitu ya. Itu kan kelihatan mungkin ada sesuatu. Kalau untuk narkolepsi ini sendiri, pemicu terbesarnya biasanya apa? Dan yang terjadi di tubuh, ini apa? Apakah? Ya apa ya? Aku juga bingung. Gimana pemicu dan yang terjadi di tubuh ini seperti apa gitu? Jadi ini gangguan pada pusat pengatur tidur mimpinya. Kalau belakangan trennya adalah kita pada kadar hipokretin di cairan cerebrospinal, di pada cairan otak. Itu kita periksakan. Tetapi penyebab persisnya kita masih belum dapat. Diduga, diduga. Kenapa hipokretin ini jadi turun? Nah diduga ada faktor autoimun. Kalau yang belakangan. Ya, bisa juga karena pernah trauma, pernah terpukul, atau obat-obatan tertentu, atau vaksin tertentu, atau pernah yang kami dapat adalah hip stroke. Jadi dia tentara, tapi karena jemur panas, entah gimana, memicu dia menjadi penderitaan narkolepsi. Seperti itu. Kita masih belum jelas sekali sebenarnya. Tapi ya arahnya sih sekarang ke hipokretin itu. Nah sekarang perawatannya bagaimana? Pertama ya kita mesti periksa dulu nih. Kita periksanya terutama adalah pemeriksaan tidur. Nah kalau yang lain-lain, penyakit tidur yang lain, misalkan insomnia, pemeriksaan tidurnya adalah bikin jurnal tidur, jadwal tidur, suruh catet gitu kan. Kalau sleep apnea yang ngorok, ya kita periksa nginep semalam di laboratorium tidur. Nah kalau narkolepsi, nah ini seru pemeriksaannya. Dari malam sampai pagi, itu pemeriksaan yang biasa, overnight sleep study. Kemudian kita lanjutkan, dari pagi sampai sore. Namanya multiple sleep latency test. Nah ini seru. Ya sorry, serunya buat saya sih memang. Jadi pasien, kita suruh tidur nih pagi sampai sore gitu kan. Kita suruh lima kali tidur siang, kita waktu, kita jam. Jam sekian, ayo tidur. Tematin lampu, pasien kita suruh tidur gitu. Kemudian, kami di kontrol room, kita lihat gelombang otaknya ya. Berapa lama dia jatuh tidur. Kemudian begitu tidur, masuk gelombang otak apa. Udah gitu, udah tidur setengah jam, satu jam, kita bangunkan. Ayo bangun, bangun, bangun. Bangun dulu, suruh ngapain, ngapain setengah jam, sampai satu jam, kita suruh tidur lagi. Kita lihat lagi, sampai lima kali. Nah kalau penderitaan narkolepsi, ya kita kan nggak kebayang ya. Mana bisa sih tidur siang, kita nggak biasa, kita biasa kerja aja kan. Tidur siang aneh gitu ya. Ini dari lima tidur siang bisa, paling nggak tiga, dia bisa tidur. Dan cepat nggak ada delapan menit udah tidur. Dan begitu tidur, masuk gelombang otaknya juga rem, atau tahap tidur mimpi. Nah ini khasnya. Oke ya, itu yang terjadi seperti itu. Nah sebelum kita ngomongin, apa yang harus dilakukan selanjutnya dok ya. Ini ada DM Instagram dok, dari pemirsa. Aku bacakan ya dok ya, ini dari Pak Putra. Dok, kalau tidur malam sudah cukup 8 jam, tapi siangnya masih suka ngantuk, itu kenapa ya? Tadi udah sebut kita bahas ya, bawaannya pingin tidur terus. Nah itu gimana tuh dok, ini beda dengan narkolepsi ya kan, ini bawaannya pingin tidur, tapi tidak tertidur secara mendadak, seperti narkolepsi mungkin ini dok. Ini berarti hubungannya dengan kualitas tidur malam harinya, atau gimana nih dok? Narkolepsi juga nggak tidur secara mendadak sih. Oke. Cuma ya emang berat, nggak ketahan gitu. Nah kalau memang seperti ini, ini masuk dalam golongan hypersonia, hypersonia atau kantuk yang berlebihan. Nah kita mesti periksakan dulu, ini penyebabnya ke arah mana? Apakah karena nafas, sleep apnea, gejalanya mendengkur. Kalau arahnya periodically movement in sleep, kakinya suka goyang-goyang, kalau lagi tidur, secara periodik gerak. Jadi kelapa kaki begini, goyang, diam 10 detik, kemudian goyang lagi, 10 detik goyang lagi. Nah ini periodically movement in sleep. Nah kalau disertai dengan kataplexi, yang kayak orang pingsan tadi, kemudian ada ketindian, ya kita harus curiga ke narkolepsi. But anyhow, ini hypersonia yang harus kita tindak lanjuti. Oke ya, itu hypersonia yang harus ditindak lanjuti. Konsultasi ke dokter Andreas, boleh ya? Oke, terima kasih Pak Putra ya, tadi kalau tidak salah. Oke, kita lanjut lagi dong. Nah, kalau orang narkolepsi, ini kan serem ya doknya, apalagi tadi lagi berkendara, lagi masakan, apalagi sendirian di rumah, atau lagi ngapain gitu. Ini, ada nggak sih maksudnya, bahaya yang paling, apa ya bahasanya, komplikasi, atau yang kalau akhirnya, ini terus terjadi, terus menerus gitu dok? Bahaya utama sih, ya memang keseluruhan. Kedua adalah, ke fungsi sehari-hari. Ya karena ngantukan, nggak bisa berbuat banyak gitu, banyak juga yang jatuh. depresi, akhirnya kegangguan, kejiwaan juga ada. Terutama kalau nggak dirawat dengan baik. Nah, tetapi kalau kita rawat dengan baik, baik, nggak, bisa hidup normal. Cuma ya, berkendara, ya mungkin cuma jarak dekat, 5 menit, 10 menit gitu ya. Kemudian ya harus dalam mengawasan, apa segala macam, seperti itu. Tapi bisa secara normal. Dan, ngantuk berlebihan yang hebat, itu kita bisa atur juga. Pasien, nggak perlu harus minum obat, minum obat, minum obat. Nggak harus. Nomor satu adalah, kalau saya ya, pendekatannya adalah, jadwal dulu. Jadwal hariannya bagaimana. Kemudian dia kenali dulu, jam berapa dia ngantuk, dan lain sebagainya. Kalau bisa disiasati, oh yaudah, jam sekian ngantuk, yaudah, tidur dulu. Kemudian baru aktivitas lagi, ya why not? gitu kan. Minum obat, obatnya dosisnya minimum, pada jam-jam tertentu. Karena obatnya nanti juga macam-macam. Obat yang untuk katapleksi sendiri, obat yang untuk lebih terjaga, itu ada sendiri. Kemudian obat untuk malam, supaya kualitas tidur baik, juga ada lagi. Nah ini semua kayak art gitu, harus kita sesuaikan per pasien. Nah sayangnya, sampai saat ini, obat untuk bikin meleknya ini loh, masih dilarang di Indonesia. Oke. Oke, berarti belum ada di Indonesia dok ya? Belum ada. Ya ada sih obat yang bisa dibilang kuno ya, itu masih kita pakai, kita gunakan obat-obat yang modern, seperti amfetamin, kemudian provigil, untuk vigilance-nya, kemudian ada syrem, itu belum kita dapatkan, karena masih dilarang. Nah itulah, karena kan obat bikin seger, bikin melek gitu ya, sehingga sering disalahgunakan. Nah itu. Sebabnya di Indonesia masih dilarang. Oke ya, semoga ini, ya nanti ada win-win solution ya dok ya, gimana terbaiknya ya dok ya. Iya, kasihan loh. Oke. Oke dok, ini gak keras ya ini, kalau ngomong sama dokter Andres, tiba-tiba udah dikomandoin, suruh break aja nih, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, ngobrol di segmen terakhir ya dok ya. Oke, pemirsa 021-290-32-napat-pat atau DM Instagram kami di EdaFamily, kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. baik, kita masih bersama dengan dokter Andres Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, sebelum kita membahas tips ya, ini kalau sempat nanti kita bahas tipsnya, tapi ini yang menarik sebenarnya, tadi aku lupa tanya dok, sebenarnya orang-orang yang berisiko ini mengalami narkolepsi ya, ini yang memang sudah ada riwayat gangguan-gangguan tidur sebelumnya, atau bisa saja dia hanya berdiri sendiri narkolepsi ini dok, atau tadi kan ini bagian dari hypersomnia kan sebenarnya ya gitu, berarti diawali dari hypersomnia dulu atau gimana tuh? Jadi narkolepsi ini ya sekali lagi, kita belum begitu jelas sebenarnya ya, dugaan sekarang ini arahnya adalah ke autoimun. Nah, yang sebelumnya yang kita tahu itu keturunan, ya keturunan, kemudian di tahun 2009 itu sempat swine flu, flu babi itu kan, orang pada takut di negara-negara Skandinavia sempat langsung vaksin gitu ya, nah itu banyak anak-anak yang akhirnya pernah narkolepsi gitu, dan obat-obatan tertentu ternyata juga menyebab, bisa memicu. Nah, kalau dulu kita taunya ini keturunan, jadi it runs in the family gitu, orang yang ngantukan, ada apa-apa-apa gitu, jadi beberapa pasien yang di Indonesia kita temui ya, banyak yang nggak tahu ini apa, ini apa, aku ngantukan, kenapa, ditanya keturunan apa nggak, ya ada yang ada, memang orang tuanya, kakeknya, tantenya, siapa, ada ngantukan, cuma kan nggak terdiagnosa gitu kan, tapi ada juga yang nggak ada faktor keturunannya, kita telusuri obat-obatannya juga belum ketemu, ya karena kan untuk di Indonesia memang masih sangat terbatas, but anyhow, untuk tahu persis penyebabnya apa, itu ranahnya adalah yang peneliti. Nah, kalau kita klinikal, kita lebih fokus pada pengobatannya, yang penting pemeriksaannya adalah untuk diagnosisnya dulu. Nah, untuk pemeriksaan diagnosis aja, orang nggak aware, orang nggak tahu gitu kan. Iya, banyak sering ketindian, manggil orang pintar gitu. Padahal dokter Andres juga orang pintar ya dok ya. Ada nggak tahu aja ya. Ada nggak tahu aja ya dok ya. Oke. Nah, ini yang menarik juga ketika pemeriksaan nih dok, yang menarik adalah ketika pemeriksaan kan kadang-kadang ya, kalau masalah tidur ya, orang tidur di lab, di klinik untuk diperiksa, kan secara psikologis, secara psikis, mereka kadang-kadang tidurnya itu bisa menipu, dalam artian tidak real tidur gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang narkolepsi nih dok, khusus untuk yang narkolepsi, dia berpengaruh nggak sih secara psikis, bahwa aku lagi mau dinilai nih, aku lagi mau diperiksa nih, jadi kayak bener-bener, jadi kayak narkolepsinya bisa saja tidak muncul, tapi kalau narkolepsi mau diperiksa, mau nggak, tetap aja dia bisa muncul gitu dok. Muncul, ya namanya hypersonenya ngantuk. Ya, jadi ya tetap ngantuk, lagi dipasangin gitu aja kan, kita tempel beberapa kabel di kepala gitu, agak banyak untuk memeriksa gelombang otak. Ya, masih ditempel aja udah tidur. Jadi jangan bayangkan kayak kita yang sehat-sehat begini, yang sehat-sehat begini ya, ya tempat baru aja kita nggak bisa tidur, apalagi ditempelin ini, tempelin itu gitu ya. Ini gimana ya? Kalau yang narkolepsi, hmm, nggak, 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 tetap tidur. Ya, jadi gini, pemeriksaan tidur zaman dulu itu seru. Ya, saya masih lihat itu, mesinnya itu segede lemari gitu ya, di sebelah tempat tidur, jadi mesinnya segede lemari, kabel-kabel nyambung ke situ, terus pakai kertas gitu, masih kayak seismograf gitu, kayak lihat gempa. Kita lihat tuh masih begitu dulu Kemudian udah pake komputer Tapi kan masih kabel banyak Nempel di samping tempat tidur Alatnya ini udah sangat sederhana Nah yang paling baru lagi Ini gak nyambung mana-mana Ada kabel gitu ya rapi Nempel unit di dada aja Segede pager Anak sekarang gak tau pager Aku tau dong Berarti udah tua ya Jadi very simple kalau sekarang Jadi kalau ditempel gitu Orangnya juga tetep bisa jalan-jalan Mau ke kamar mandi, mau jalan kemana Terus baru berbaring itu very simple Jadi zaman sekarang sih udah Gak seperti itulah Gampang dan memang kalau penderitaan Narkolepsi ya namanya ngantukan Ketiduran melulu Oke Pertanyaan terakhir dok Bisa sembuh 100% narkolepsi dok? Sayangnya sampai saat ini belum Perawatan kita masih sifatnya simptomatis Ya untuk menekan gejala Belum sampai penyembuhan Sayangnya belum ada obatnya sampai saat ini Kita masih di negara-negara maju ya Kita kan ngikutin terus jurnal-jurnal penelitiannya Ini sekarang sedang dikembangkan Suplemen-suplementasi untuk obat-obat Yang mengarah ke hypokretin tadi Tapi sayangnya ya memang masih belum sukses Ya kita harap dalam 5-10 tahun lagi bisa Oke Dan kita harapkan 5 dalam 10 tahun lagi Ada nama dokter Andreas disitu ya Sebagai salah satu yang menemukan Cara terbaik untuk mengatasi narkolepsi Terima kasih dokter Andreas Sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Semoga kita semua memiliki tidur yang berkualitas Dan sehat selalu ya dok ya Terima kasih dokter Andreas Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman Di rumah sakit mitra keluarga Kemayoran Selamat pagi dokter Andreas Sehat selalu Selamat pagi terima kasih Terima kasih kembali dok Oke pemirsa itu tadi perbincangan kita Semoga bermanfaat ya Dan semoga tidur kita semuanya berkualitas Supaya hidup kita juga tambah sehat Saya Radian Badias pamit Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa dan selamat berkualitas Sampai jumpa dan selamat berkualitas Sampai jumpa dan selamat berkualitas Sampai jumpa dan selamat berkualitas